Konon kabarnya yang saya dengar, hasil atau keuntungan dari warung makan ayam barbar ini selebihnya dipakai untuk pembangunan masjid dan juga pesantren yang ada di Cireo Cikarin. Persisnya adalah 100% keuntungan bersih dari warung barbar ini atau ketai ayam barbar ini untuk pengembangan kondok pesantren dan juga pembangunan masjid Toriku Salam yang sekarang ini sedang dibangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat saya ada di warung makan ayam barbar. Yang menurut pemiliknya barbar itu adalah barokah-barokah atau barokah bareng-bareng atau bareng-barokah. Tapi yang jelas saya datang ke sini untuk mereview konon kabarnya menurut gosip yang beredar di media masa, di media sosial yang namanya warung makan barbar yang beralamat di lintasan Jalan Takuban Parahu Cikole. Ini satu-satunya yang konon kabarnya enak. Jadi saya pengen jajal sepenjauh mana enaknya warung makan ayam barbar. Dan ada apa dibalik semua itu? Nanti saya akan ketemu dengan owner-nya, ketemu dengan pemiliknya, pengelolanya, dan bahkan penyumbuhinya. Albojonya para santri dan para ustab yang dititik di salah satu pesantren. Namanya pesantren Akhli Al-Wording School yang ada di Cireyosa. Kita nanti akan kontrol bersama. Wah ini Pak Suwandi, Pak dosen mengajarkan bagaimana membakar rumah ya, membakar ayam. Oh ternyata begini ya. Ini pakai apa bos? Pakai kecap dan bawang saja bos. Kecapnya kecap apa? Manis, asin, manis ya. Nah ini sahabat ayam bakar ala warung barbar. Dan kebetulan sahabat saya Pak Wandi ikut ke sini. Jadi sekaligus ini tutorial nih bagaimana caranya membakar ayam yang lejat dan layak untuk dinikmati oleh Anda. Beda, tapi ulang-balik ya. Beda kan. Coba ayam-ayam beda. Orang-balik ya. Paket ayam bakar ala warung makan ayam barbar. Ini sesudah dibakar. Tadi saya sudah perlihatkan videonya. Seperti ini. Nah. Jadi dijamin luar biasa enak. Yang gosong-gosong. Jadi sahabat ini satu porsinya masih murah. Ada paket warung, ada paket warung pisang. Pokoknya sahabat harus bisa mencicipi. Mampir ke warung barbar di Jalan Takuban Barahucikola. Nah sambalnya juga enak banget. Sambalnya. Asli buatan para santri dan kustak. Jadi barokah insya Allah. Kita akan mulai mencicipi Ayam bakar. Jalan laut atau udah mulai. Pokoknya kalau suasana Nyawa Karibut emang ini berada di pinggir Jalan banget di Jalan Takuban Barahucikola. Jalan banget di Jalan Takuban Barahucikola. Ini petuangan ini pakasin. Enak banget. Ini pasukan gaya lah. Jadi pati. Bekas lagi ini emang diberesin semua. Enak, enak, enak. Enak, enak. Mantap. Mantap. Kita akan coba pembancaran salah seorang yang biasanya makannya di cafe, di restoran mahal. Kita akan tiba-tiba ada di pinggir Jalan. Cenderhana. Tapi rasanya tidak seseberatan tempat. Tidak ada kebanyakan. Kalau kita bermakan-makan seperti di rumah kita, penuhnya adalah standar. Standar ya? Sampai nol. Kemudian sate udang. Sate kulit. Tapi yang lalu. Satu biar di jebal adalah sambalnya. Oh, sambalnya. Tapi ayamnya enak juga ya, Mas Zodik ya? Oh, ayamnya mpuk. Ini Mas Zodik satu lagi, Pak Ustadz ini. Mantap. Mantap. Sambalnya yang membuat enak semua. Yang membuat semua enak sama sambalnya. Lalu, lihatin waduk. Sudah nambah tiga kali ini. Kalau ini Pak Ziz. Wah, Pak Ziz. Dilihat. Wesss. Wesss. Teriut ini. Wesss. 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 Tapi insya Allah ini, karena saya yakin montongnya Sari'ah, makanya saya makan dari ayam yang diwaru barba. Jadi yakin halal lah ya. Insya Allah. Sesuai dengan Sari'ah. Pak Ajis, kemana Pak Ajis? Mantap, Pak. Pak Sondang. Macet. Oke, luar biasa. Ini sebetulnya tidak ada rencana mampir ke sini. Pulang dari Cisalak. Setelah tebar seribu musab aburan, kami diundang untuk makan sore lah di sini. Jadi ini wajah-wajah kelaparan ini setelah tadi bermacet-macet riasa. Sebenarnya masih kenyang, tapi karena nemat, dimacet semua. Ayam bakarnya juga mantap. Ayam bakarnya mantap ya. Kalau mas, makan apa mas? Udang. Oh, udang yang ini ya? Udang. Oh, udangnya enak ya? Bagus. Kalau Pak Gatot, senangnya ayam bakar atau ayam goreng? Ayam bakar karena buk, ayam manis, dan ada rasa burit ya? Ada rasa gurihnya ya? Pokoknya mantap lah. Mantap. Penyak lagi. Nah, juga tiga kali nambah. Ambel. Wah, pedas tapi ngelek amin. Ngelek amin. Mantap Pak Cepi. Mantap. Nah, sahabat saya sudah bersama ponon. Ponon kabarnya yang saya dengar, hasil atau keuntungan dari warung makan ayam barbar ini, selebihnya dipanggil untuk pembangunan masjid dan juga pesanan yang ada di Cireo Cikaril. Nah, kalau warung makan barbar ini berada di Jalan Raya Cikole. Tepatnya Jalan Raya Tangkuban Parahu. Tepatnya di Jalan Raya Tangkuban Parahu nomor berapa kira-kira? Pokoknya di seberang BRI lah. Pasar Ahad. Pasar Ahad. Nah, ini betul tadi disampaikan positifnya begitu, kalau hasil keuntungan dari warung makan ayam barbar ini disisikan, atau mungkin bukan hanya disisikan, tapi memang peruntukannya untuk membangun masjid, kemudian juga untuk membangun pesantren di Cireo. Itu bagaimana, Pak Cikaril? Ini persisnya adalah 100% keuntungan bersih dari warung barbar ini, atau Ketai Ayam Barbar ini, untuk pengembangan pondok pesantren, dan juga pembangunan masjid Toriku Salam, yang sekarang ini sedang dibangun. Sekarang sudah berapa persen? Mungkin sekitar 30%. 30% ya? 30% memang itu full dari usaha para santri dan para ustadz ya? Iya. Di antaranya selain warung barbar ini? Ada usaha berat. Usaha berat. Kemudian pertanian dan peternakan. Luar biasa. Jadi untuk membangun pesantren, kemudian juga untuk danung operasional para santri belajar, ada wira usaha yang ada di pondok pesantren, atau di Al-Ikhya Portik School. Ini bagian yang terlalu, karena yang pertama, masjidnya belum dibangun, masih berupa kun... Cengeng, cengeng. Masih kebun cengeng. Caberawit pak. Caberawit. Jadi kebun cengeng yang luasnya berapa kali berapa? Kalau istilah di sini sekitar 65 tumbang. Sekitar 65 tumbang, dihabiskan, diwakafkan, untuk pembangunan masjid Toriku Salam. Itu ya Toriku Salam. Ini sudah berapa hari pembangunan? Sejak Ramadan. Sejak Ramadan. Sampai kalau menyaksikan di Facebook, nanti perjalanan siang malam itu, mulai dari santri, ustaznya, kemudian warganya, bergotong royong, membangun masjid Toriku Salam. Nah, kembali ke warung makan Barbar. Warung makan Barbar ini, kenapa dinamain namanya Barbar? Istilahnya Barbar itu singkatan. Singkatan. Dari Barokah ke Barokah. Barokah, Barokah. Jadi bukan bareng-bareng. Ini Pak Ajis ini. Barbar itu bareng-bareng. Tapi bareng-bareng berkah itu boleh ya? Bisa jatuh. Bareng-bareng juga bisa. Bisa. Jadi Barbar bareng-bareng, Barokah-barokah. Amin. Oh, jadi Barbar itu Barokah-barokah. Barokah-barokah. Barokah-barokah juga bareng-barokah bisa. Nah, jadi bukan Barbar yang konotasi negatif. Kalau di sini semua menu-nya ayam semua ya? Sementara ini masih ayam semua. Masih ayam semua. Ayam goreng, ada ayam bakar. Spesialisasinya ayam bakar, kemudian ayam, sate ayam. Tapi ada di luar ayam juga yang sudah ada, misalkan ada udang ditusuk jadi sate udang. Ada udang di balik warung Barbar. Nanti saya ke sini, karena dari mulut ke mulut, dari media sosial, warung makan Barbar ini, raus kacida. Raus kabina-bina. Jadi, koyongan rausan. Kalau ke daerah Tangguan Paro, mampir di warung Barbar. Warung makan Barbar. Pokoknya belum sah jalan-jalan ke Tangguan Paro, kalau tidak nyimpankan ini. Nah, warung makan ayam Barbar. Dan ini, ayamnya ini diproduksi, atau dipelihara, diternakan oleh para santri juga ya? Sebagian. Sebagian oleh para santri. Jadi para santri dididik bagaimana caranya berternak ayam boiler ya? Boiler. Boiler. Kemudian, di sisa penjualannya, atau memang sudah ada bagiannya, dijual di sini ya? Iya, betul. Ini dari santri ke santri ya? Jadi dari peternakannya, kemudian kita ke pemotongannya, sehingga dari sisi pemotongannya, sah dari sisi kehalalannya. Insya Allah sah. Kemudian, ini dijual, begitu dipasarkan, kemudian sebagian di sini. Ini berapa banyak karyawan? Tiga. Cuma tiga orang? Cuma tiga orang ya, saya ke sini sahabat, hari Sabtu, malam minggu, dan ini sore-sore. Jadi saya mau percepat kunjungan, karena sedikit saja agak ke maghrib, sudah penuh di sini. Sudah penuh di sini. Jadi lebih baik kita mengalas saja. Jam buka, jam berapa? Kalau buka, jam berapa? Pak Ajis nanya. Jam berapa? Buka jam 10 pagi, jam 9 malam. Jadi Pak Ajis nanya, jam berapa buka? Jam 10 pagi, kemudian tutup jam? 9 malam. Karena kalau terlalu malam, nanti kesiangan tahajud. Kalau ketanggungan baru, pokoknya mampir ke sini, dan nikmati hangatnya dan lejatnya ayam, kalau baru, buatan Pak Ustadz. Pokoknya kalau saat kehalalan, dari segi penyembelihannya, ditanggung 100 persen, karena yang membelinya Pak Ustadz, dan para sahabat. Dan untuk Anda sahabat yang kebetulan lewat, kemudian mampir, kemudian makan, terus pengen ada potongan harga, ada diskon, tinggal nyebut, saya tahu ini dari Benny Sabah Channel. Insya Allah nanti, sama Pak Ustadz, sama pelayan di sini, akan diberikan diskon, yang khusus spesial untuk Anda semua, yang untuk subscriber. Ya, itu saja review saya, untuk warung Barbar ini. luar biasa, sekali lagi, rekomen. Pokoknya jangan lupa, banyak lebih semangat, like, comment, share, and subscribe. Yuk, sama-sama semuanya, like, comment, share, and subscribe. Dari topik walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaikumsalam.